Persyaratan untuk mengajukan KPR subsidi di pesanan kehoripan Yang pertama data diri, kedua data pekerjaan, yang ketiga berkas pengajuan KPR Nah hanya 3 poin Jadi yang pertama itu data diri meliputi fotokopi KTP, KK, NPWP, serta surat nikah jika sudah menikah Jika belum surat nikahnya ditiadakan jadi pengajuannya single Dan yang kedua data pekerjaan Data pekerjaan ini seperti surat keterangan atau surat pernyataan bahwa teman-teman sedang bekerja di perusahaan intansi ataupun swasta Mulai dari atau sejak tanggal bulan tahun sampai dengan sekarang masih aktif bekerja Jadi hanya sekedar surat pernyataan dan ini harus asli dan stempel dan tanda tangan asli dari perusahaan atau atasan Lanjutnya selip gaji dan rekening koran 3 bulan terakhir Nah ini untuk data pekerjaan ditambah lagi SPT PPH 21 Surat bukti pajak tahunan untuk karyawan yang dikeluarkan dari perusahaan Hanya kopiannya saja Lanjutnya teman-teman buka buku tabungan rekening BTN Batara Di bank BTN terdekat Nanti di fotokopi yang ada data dirinya itu dilampirkan sebagai pesaratan Lanjutnya nanti teman-teman pun akan diarahkan untuk mendaptar di aplikasi Sikasep Aplikasi Sikasep ini adalah aplikasi yang dikeluarkan kementerian PUPR untuk menyeleksi Apakah kita layak untuk mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah Yang terakhir berkas pengajuan KPR Ini diantaranya ada beberapa berkas yang Yang apa namanya Untuk kita mendapatkan persetujuan dari perusahaan Bahwa kita sedang mengajukan KPR Di perumahan Besona Kahuripan Ini cukup nanti di tanda tangan dan di stempel sama pihak perusahaan atau atasan Lanjutnya ada beberapa lembar yang kita bawa ke kelurahan Untuk mendapatkan tanda tangan dan stempel juga dari kelurahan Sebagai bukti kita sedang mengajukan KPR di Perusahaan Kahuripan Lanjutnya cukup kita isi sendiri Kemudian kita tanda tangan dan materai Mungkin hanya seperti itu Persyaratan-persyaratan untuk mengajukan KPR subsidi di Perusahaan Kahuripan Cukup sederhana Dan ini syaratannya cukup mudah untuk kita penuhi Terima kasih